Halo Sobat Medkom, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghimbau agar masyarakat tidak langsung percaya dengan berita atau informasi yang diterima lewat media sosial. Salah satunya ini beredar pesan singkat lewat media sosial WhatsApp yang mengatakan adanya arahan Gubernur DKI Jakarta terkait penyebaran COVID-19 atau virus corona. Dalam arahannya tersebut ada beberapa pernyataan terkait langkah-langkah pembatasan penyebaran corona, ada pun juga arahan jangka pendek Pemprov DKI untuk penyebaran corona itu, dan ada juga pernyataan-pernyataan terkait daerah yang berpotensi tinggi terjangkit virus mematikan itu. Daerah-daerah yang disebut menjadi potensi penyebaran tertinggi yakni berada di Setia Budi, Pancoran, Mampang, Penjaringan, dan Kembangan. Dari daerah-daerah tersebut dan informasi arahan Gubernur itu dinyatakan sebagai informasi bohong atau hoax. Berikut pernyataan selengkapnya dari tim tanggap COVID-19 catur Aswanto. Pemprov DKI Jakarta Pemprov DKI Jakarta Kemudian yang kedua, saya juga ingin menyampaikan apa namanya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Beni, selaku ketua tim review, bahwa biom mengikutkan tim hari. Sekali lagi, tujuh hari itu adalah waktu maksimal, tapi karena ini kita berbicara dalam kondisi yang kecepatan menjadi bagian paling penting, saya harapkan nanti tim review akan menjadi satu hari sudah lepas. Sekian informasi dari saya, kembali ke Medcom Update selanjutnya. Terima kasih telah menonton!